Oke, kawan-kawan, kembali lagi dengan Kang Kolek. Kali ini Kang Kolek akan melihat-lihat tentang ke atas yang longsor kemarin. Bisa kita saksikan. Kita sama-sama akan menyaksikan tanah yang longsor. Kondisi bangunan kenapa bisa longsor? Ini disebabkan tidak ada jalan air untuk keluar, sehingga air mengandung di dalamnya. Lihat saja, fondasi-fondasinya tidak ada jalan air, sehingga air mengandung di dalam bangunan, akhirnya menembus keluar, yang mengakibatkan longsor. Dan inilah kawan-kawan keadaan kondisi terbaru dari tanah yang longsor. Ruko 10 pintu yang longsor, yang berada di kota Bangko. Kita akan melihatkan kondisinya sekarang, yang sangat memprihatinkan. Lihat di depannya sungai. Astagfirullah. Wah, sudah berapa miliar ini kerugian yang punya. Bapak lihat ya. Itulah keagungan Allah. Jadi, kalau Allah berkendak, tidak ada satu pun yang dapat mencegahnya. Oke, kawan-kawan, ini untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye.